Bismillahirrahmanirrahim Bukan anak kandung, tidak dapat waris dan bukan mahrum dari ibu angkatnya Jadi anak angkat itu orang lain Dari sisi ini Kemudian yang kedua, anak di luar nikah itu tidak mempunyai hak waris dari bapak biologisnya Jadi ini hati-hati ya juga ini Kadang ada perzinaan Setelah nikah 2 bulan lahir anaknya Itu terhitung anak di luar nikah Bintinya ke ibunya, bukan ke bapaknya Dan ketika nanti meninggal ibu atau bapaknya Anak tersebut tidak dapat warisan Walaupun kalau mau dikasih wasiat Boleh ya, boleh dikasih wasiat Sehingga tetap dapat dia Tapi bukan dari jalur warisan Ini musibah kadang di masyarakat kita ini sudah tidak tahu lagi ini mana nasabnya Termasuk nanti dari jadi wali nikah kan begitu juga Anak di luar nikah Walinya bukan bapak biologisnya Walinya ya wali hakim Karena jalurnya dia itu ke ibunya Ibu tidak bisa jadi wali nikah Kemudian Berbeda agama juga tidak saling mewarisi Jadi kayak misalnya ustad siapa itu Ustadz Felix misalnya Punya orang tua kaya raya Karena beda agama ketika meninggal tidak bisa mewarisi bapaknya Jadi rugi dong Kita tidak bicara rugi atau tidak Ini hukum Allah Ta'ala Tapi sekali lagi itu dari sisi waris Kalau dari sisi pemberian, wasiat, hibah masih boleh Kemudian berikutnya Pembunuh itu tidak mewarisi yang dibunuh Kalau kita lihat film kan Misalnya ingin sekali dapat warisan Kok tidak mati-mati Sudah bunuh saja Walaupun tidak ada yang tahu Kalau dia yang membunuh misalnya Tetap secara syariat Itu hartanya tidak jatuh ke pembunuhnya Jadi haram Haram dua kali dia Haram membunuh bapaknya Yang kedua Haram mendapatkan harta bapaknya Yang dia kuasai tadi Kemudian buddha itu juga tidak mewarisi ya Jadi sekarang ini tidak ada lagi ya Tidak ada Terima kasih sudah menonton institution Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.